Jangan sampai kemenangan Prabowo ini dinyatakan bukan kemenangan rakyat, tapi kemenangan dari relawan, kemenangan dari kerja kerasnya partai semata. Boleh banyak suara di luar, ditampung boleh, tapi tidak sampai diajadikan alat negoisasi. Negoisasi untuk soal kursi menteri berapa partai, yang tidak berpartai berapa, kompensasi itu boleh. Cuma jangan nama-namanya diplot dan begitu ketakutan. Kalau politik seperti itu, itu sama saja menghina rakyat. Jangan sampai rakyat ini tidak didengar suaranya. Jangan sampai rakyat ini diabaikan. Bahkan kalau perlu, Pak Prabowo menyatakan relawan atau apapun, stop biar saya yang mengurus. Silahkan majukan nama-namanya, saya yang mengurus. Kalau nggak suka, silahkan keluar. Sobat Panangian, saya kembali mengundang sobat lama saya yang juga sering di channel ini. Saya sapa dulu, siapa lagi kalau bukan, Efrija. Beliau ini adalah penelit senior dari Citra Institut. Selamat datang, Bung. Saya mau nyambung lagi sedikit tentang yang kemarin itu soal perkembangan dari DKI. JKJ lah. Kita tahu bahwa Anies kan seperti diperbutkan ini sekarang. PKS sudah mengatakan dia akan mengandengkan dengan sohibu iman. Kemudian juga belakangan ini Andika dengan Anies. Atau Anies dengan Andika. Oleh PDIP. Nah, kira-kira gimana sedikit perkembangan ini? Perkembangan ini yang paling menarik belakangan ini dengan kehadirannya Kaisang di kubunya PKS. Nah, ini perkembangan yang sangat menarik karena satu sisi Kaisang saat datang menyindir PKS, sisi yang lain dia datang mengajak koalisi. Nah, ini suatu hal yang sangat menarik dari Kaisang. Apa yang disindir? Kaisang menyatakan bahwa PKS juara pertama loh di DKI Jakarta. Masa iya. Sebagai juara yang diusungnya adalah non-partai. Sementara dari kadernya sendiri hanya di taruh nomor dua. Iya, wagup. Bagaimana secara hitung-hitungannya juara pertama harusnya dibalik Anies yang di sana gitu loh. Dan berikutnya, ia menyatakan bahwa kita siap berkoalisi dengan PKS. Dan ada hal yang juga menarik, PKS ternyata merespon hal tersebut malah ia menyatakan bahwa kami juga tertarik dengan Kaisang. Baik di Jawa Tengah maupun siap memikirkan untuk di DKI Jakarta. Nah, kalau siap udah memikirkan untuk di DKI Jakarta, satu sisi bahwa Kaisang ini sangat pintar sekali. Bermain umpan bolanya. Sisi lambungnya itu sangat pintar. Sisi berikutnya, mendapatkan kans bahwa PKS ini ternyata masih rapuh. Koalisinya atau bangunan yang diharapkan koalisi mendukung Tunggul Iman dan Anies ini atau Aman ini. Memang belum terbentuk, tapi PKS sudah melakukan tes ombak dengan Aman. Ternyata dia siap untuk merevisi. Dan ini sebuah, lagi-lagi sebuah tindakan yang satu sisi cermat awalnya, tapi sisi yang lain blunder. Dan ini adalah saya rasa bahwa ini kepandaian dari Kaisang pula. Bahwa ia bisa memanfaatkan bagaimana menggoyangkan persepsi, menggoyangkan dari soliditas di PKS itu sendiri. Dan ternyata kalau kita bicara, PKS ternyata wajahnya juga pragmatis juga. Tidak bisa dia beranggap bahwa dia oposisi terus berbeda terus dengan pemerintah. Tidak. Walaupun memang kita akui penyebabnya Kaisang adalah ketua umum partai politik. Dan PKS adalah partai politik. Nah, di sisi ini terlihat bahwa PKS juga mulai berpikir tidak bisa terus-menerus dengan lekatnya atau pakaiannya oposisi terus. Ia harus bisa ikut dalam dirama untuk memenangkan Pilkada sebanyak-banyaknya. Kalau tidak, ya PKS hanya mencangkut atau mendapatkan kursi ANIS dan DKI Jakarta saja atau DKJ saja saat ini. Dan itu saya rasa sangat merisaukan hati juga bagi PKS. Nah, kemudian bisa dikatakan kalau begitu ya, dengan adanya PSI datang ke PKS, jadi agak dinamika jadi terus akan berkembang ya. Karena kita tahu bahwa Kaisang ini kan sangat tinggi ratingnya di Jawa Tengah. Jadi kita belum tahu nih persisnya dia akan kemana ya. Nah, bagaimana kalau kita anggap di Jawa Tengah dia berkoalisi atau gandeng dengan orang-orang yang top di sana? Di sana kan ada top, nomor dua kan polisi yang sekarang ini kan. Ada nggak kemungkinan dia dipasangkan dengan yang nomor dua itu? Ya, kalau kita melihat figur Kaisang, tentu Kaisang ini di Jawa Tengah sudah sangat memikat dan kuat. Bahkan ya, figur polisi yang tadi yang begitu kuat juga sudah dipikirkan oleh Kim. Ya, hanya persoalannya ini, peta koalisinya dari Kim ini yang menarik buat saya. Menariknya adalah, satu sisi kita harus melihat Kimnya, sisi yang lain juga harus melihat kekuatan dari itu tadi. PDI Perjuangan maupun PKS itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan kekuatan ini? Kalau kita melihat bandulnya jelas bahwa di Banten, Kim punya dua. Dua porsi. Calonnya, walaupun berbeda. Yang satu Atut, yang satu Andrasoni. Pecah antara Golkar dengan Gerindra. Tapi kalau menang siapapun, pasti Kim yang menang. Di Jawa Tengah, ada Kaisang yang begitu kuat. Sementara di Jateng, ada Ibuko Viva dengan Emil Gadda. Itu di Jatim, Jatim ya? Iya, di Jatim. Di Jatim, Ko Viva dengan Emil Gadda. Nah, sementara di Jateng kan ada Kaisang. Nah, di Jawa Barat, tetap masih ada antara Ridwan Kamil atau Gedi Mulyadi. Iya, iya. Nah, ini artinya, peta koalisinya... Di Sumut. Nah, di Sumut pun juga Kim. Ini kalau dilihat secara real Jawa, otomatis kekuatan Kim begitu besar. Kalau Kim sudah besar, untuk apa semestinya PKS ini terus bertahan dengan Anies dan Soe Ibu Liman? Lebih baik diganti. Wakilnya dipikirkan lebih baik bergabung dengan Kim. Karena apa? Sudah tidak ada lagi daerah khusus ibu kota. Tidak ada lagi bangunan yang hebat. DKI Jakarta malah bisa jadi. Nanti DKI Jakarta tidak akan bisa untuk dilihat pamurnya karena kekuatannya itu dikitari oleh mereka. Makanya, saya melihat PKS mulai berpikir ulang. Berpikir ulang untuk apakah cukup Anies saja di DKI Jakarta atau merombak struktur dari pasangan Anies dengan Soe Ibu Liman demi tujuan dia ikut di yang lain. Kim yang lain, ya? Di Jawa Tengah dia bisa ikut. Di Banten pun sudah bersama sama PSI, kan? Iya, iya. Dinyatakannya. Kemudian, dia juga memikirkan nantinya di Jatim pun PKS bisa jadi. Ia ikut, iya. Dengan Emil Dadak dan Ibu Kofipa. Di Jawa Barat pun jelas, dia pasti akan memikirkan kekuatan Jawa Barat itu ya punya PKS dan PKS butuh Jawa Barat. Dia nomor dua pun, it's okay. Karena pengen yang tertinggi itu ya Pak Deddy Mulyadi dan Duduan Kamil. Nah, ini artinya buat apa kalau PKS mau masuk ke pemerintahan setengah-setengah? Lebih baik dia sodorkan, semua dia dukung dan kekuatan di Provinsi Jawa secara real itu harus dipegang oleh Kim. Supaya apa? Pemerintahan ini berjalan dengan baik. Dan ini saya rasa logika yang lebih masuk akal ketimbang warna politik diributkan bahwa ini Anis, ini berbeda. Tapi kekuatan DKI Jakarta sudah tidak seperti dulu. Bukan ibu kota lagi. Dan Anis pun tidak akan mentereng, nandainya pun menang. Dibiarkan menang pun tidak akan mentereng. Karena posisinya, kekuatannya paling banyak 54. 54 anggota Dewan berbanding 50. Kim, itu pun masih ada dua suara. P3 dan Perindo yang belum dihitung. Kalau sandainya perbandingan 52 melawan 54, gak ada kekuatan. Di DPR itu cuma, ya tetap masih bisa digoyang dengan kekuatan itu. Bukan 50% plus 1 kan. Apalagi kalau cuma sekedar PDI perjuangan dengan PKS gitu loh yang mengajukan Anis. Sudah pasti, dalam hal pembuatan kebijakan kakinya rentan. Karena Kim begitu kuat, lebih baik itu tadi. Dipikirkan siapa alternatifnya. Alternatif bersama dengan Anis. Makanya, saya rasa hal itulah yang mulai dipikirkan secara logis, rasional oleh PKS. Karena yang berkaca, saya lihat mungkin PKS berkaca. PSI sudah ngajak ke Banten. Dan tentu ada PSI, ada Pak Jokowi di belakangnya. Sementara ia menginginkan masuk di pemerintahan. Kalau terlalu emosional, tidak bisa membawa situasi politik yang lebih kondusif, lebih tenang, PKS bisa jadi hanya menguasai DKI Jakarta saja. Iya, DKI Jakarta dikuasai dengan Anis. Tapi, belum tentu juga secara organisasi, PKS ini dapat dikatakan akan dianggap hebat. Karena apa? Kalau kerombak saja, calon wakil gubernurnya diganti dengan Nandika Perkasa. Malu PKS secara organisasi. Karena mereka sudah mengajukan soibul iman, sudah menyatakan menolak Anis, tapi Anis yang didukung, sudah mengajukan paket berdua, ternyata dirombak, sangat memalukan secara organisasi. Apalagi nomor urut pertama lagi. Memerintah. Dan lagi pula, kita juga melihat bahwa tidak akan ada kekuatan apapun yang dilakukan oleh mereka dengan perbandingan 5-4, 5-2. Sangat sulit. Lebih baik di mix, saya rasa. Ini ide yang bagus untuk PKS, kalau dia memikirkan strategi untuk regional dan nasional. Iya. Nah, kemudian bagaimana sikap PDIP memunculkan Anis dengan Nandika Perkasa? Sikap PDIP memunculkan Anis dengan Nandika Perkasa jelas bahwa tujuan PDIP, dia tahu bahwa untuk menang memang harus menaikkan Anis secara elektabilitas. Karena memajukan Ahok, resikonya lebih besar. Namun, menggandeng Anandika Perkasa ini sangat sulit bagi PKS. Karena lebih baik PKS bersama dengan Kim ketimbang dengan PDI Perjuangan. Karena kekuatannya tidak ada bersama dengan PDI Perjuangan. Kalau bersama dengan PDI Perjuangan, jumlahnya itu cuma 33 kursi. 33 kursi lawan Kim yang begitu besar. Nah, ini artinya apa? Artinya, posisinya semestinya lebih baik melepaskan Sohibul Iman, tapi bergandengan dengan orang Kim ketimbang mengajak PDI Perjuangan, tapi melepaskan Sohibul Iman, sementara kakinya Anis pun tidak kuat, tidak kokoh di DPRD. Untuk apa gitu? Secara logika, dan bukan hanya di DPRD, lagi pula kalau sudah berbicara bahwa ini bukan ibu kota lagi, apapun yang disuruh sama Pak Prabowo, atau apapun yang nantinya akan dilakukan oleh Pak Gibran, karena dengan adanya RUU bagaimana aglomerasi, sudah pasti Anis mau tidak mau harus nurut. PKS mau tidak mau harus nurut. Buat apa gitu membangun narasi bahwa ini adalah oposisi. Oposisi antara PKS dengan PDI Perjuangan terhadap pemerintah. Sementara, nggak ada keren-kerennya lagi DKI Jakarta. DKI Jakarta nggak akan bisa semewah dulu. DKI Jakarta harus berpikir bahwa untuk membangun DKI Jakarta harus dikuatkan dari topangan nasional sampai ke daerah. Dan di lima, itu tadi, lima daerah Jawa gitu loh. Apalagi jelas, Jabodetabekjur, aglomerasi. Ini membuktikan bahwa lagi-lagi mau kemana, dikepung seperti itu nggak bakal bisa. Dikurung oleh Kim, terus kakinya juga tidak kuat di DPRD. Untuk apa? Apa yang mau dibanggakan? Mau kerjasama pun juga akan disepelekan gitu loh. Nah, itu mirip seperti apa yang terjadi oleh situasi Pak Jokowi, yang saat itu susah untuk mengajak kerjasama dengan Banten, ataupun mengajak kerjasama dengan Jawa Barat, khususnya Depok. Nah, ini yang harusnya semestinya dipikirkan masak-masak oleh, dengan cara cermat dan matang oleh PKS. Nah, tapi PDIP ya. Oke, kalau begitu bisa dikatakan PKS tidak akan rela itu dengan PDIP kan? Karena nggak kuat kakinya dan tidak ada potensi kemenangan. Nah, sekarang Ibu Puan mengatakan bahwa dia memperhitungkan si Kaesang di Jawa Tengah katanya untuk dia dukung juga. Mereka dukung gimana? Iya, kalau apa yang terjadi, Kanang Banteng itu kan kemarin begitu kuat. Sampai 43 kursi. Tapi sekarang mengalami penurunan. 33 kursi. Dan kita melihat, ternyata di pilkada itu kita tidak bisa, tidak objektif. Bahwa pilkada itu bukan identitas partai. Tapi pilkada adalah figur. Nah, sementara figur-figurnya, yang dimiliki oleh PDI Perjuangan, adalah figur-figur yang tidak masuk nominasi. Posisi puncaknya dipegang oleh Kaesang. Dan mau dijelekan apapun Kaesang, tetap aja banyak bambang pacul, urutan kelima, apa yang mau dilawan gitu loh. Dan kita harus pahami bahwa, meskipun dianggap kandang banteng, sekalipun tetap Solo itu adalah daerah pemilihan yang dikunci oleh Pak Jokowi dan keluarganya. Tetap bahwa kinerja Pak Jokowi, rekam kerjanya, kepuasan masyarakat di nasional, maupun hasil kinerja mereka, tetap dinilai positif. Jadi, saya rasa Ibu Puan itu lebih rasional. Dia melihat wilayah, berbicara wilayah, berbicara tentang daerah, tidak lagi berbicara tentang apakah partai ini A, B, C, dan D. Tapi dia berbicara tentang logikanya, bagaimana kita menang, bagaimana kita mempersiapkan 2029. Kalau berbicara soal bahwa ini adalah Pak Jokowi, ini keluarga Jokowi, ini bermusuhan dengan Jokowi, nggak akan pernah bisa menang PDI Perjuangan. Karena itu tadi yang saya bilang, kekuatan PDI Perjuangan sudah tidak seperti dulu. Sudah rapuh. Bampang Tacul pun sudah bilang, bahwa ia tidak akan ikut dalam pilkada. Siapa yang mau diajukan? Nah, ini yang harus mulai dipikirkan oleh PDI Perjuangan, sama seperti apa yang dilakukan oleh PKS. Bahwa dia siap berkoalisi dengan PSI. Dan KS-Sang itu harus dilihat bukan sebagai anaknya presiden, tapi sebagai ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai, dia punya kursi. Dia harus dihormati. Jangan coba-coba melawan sesuatu yang tiba-tiba, kita melihat secara elektabilitasnya besar, dan kecenderungan menangnya besar, akhirnya nanti ngambek. Ngambek ke MK lagi. Ngambek nanti bilang bahwa politiknya adalah politik Bansos. Gibran turun. Kalau kayak gitu terus, sampai kapan? Nah, artinya, PDI Perjuangan sudah harus memikirkan, bagaimana bersstrategi, dan bagaimana untuk menang. Bukan sekedar bagaimana melawan Pak Jokowi. Kalau tidak bisa menang lawan Pak Jokowi, buat apa? Nah, tetapi kemarin yang menarik, dalam sebuah acara perselatan PDIP, yang mengguguhkan para pengurus, dan memperpanjang masa pengurusannya, ada yang menarik. Statement-statement Ibu Megawati, sebagai ketua partai PDIP, belum move on. Karena selalu masih memberikan kritik-kritik langsung kepada Pak Jokowi, soal utang, KPK, dan seterusnya. Kalau saya melihat, apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati, secara internal, agak bagus ya. Oh, itu internal ya? Internal. Karena dia membangkitkan gelora, bahwa bagaimanapun, PDI Perjuangan harus mengkoreksi kebijakan pemerintah. Namun, secara luar, secara lingkup bahwa PDI Perjuangan yang mengajukan Pak Jokowi, semestinya hal itu tidak dikeluarkan secara terbuka. Tertutup boleh. Tapi terbuka tidak. Kenapa? Nanti yang ada wajahnya adalah sebuah anomali. Dirinya yang mengajukan Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi salah, ketika Pak Jokowi bermasalah, kenapa PDI Perjuangan tidak berani bertanggung jawab. Kenapa PDI Perjuangan malah mengolok-ngolok. Semestinya, ia membantu pemerintahan ini berjalan dengan baik. Semestinya, statement-statementnya itu dijadikan pertemuan atau dijadikan masukan kepada Pak Jokowi Dodo. Itu lebih baik. Karena bagaimanapun, Ibu Megawati itu masih didengar oleh Pak Jokowi Dodo. Ketimbang ia mengubar di Pers, akhirnya, standarnya Ibu Megawati yang akhirnya negarawan menjadi orang yang curhat. Nah, kalau sandainya sudah masuk dalam lingkup bahwa beliau curhat, beliau tidak punya kekuatan untuk bertemu dengan Pak Jokowi, itu malah merugikan. Merugikan kenapa? Karena Pak Jokowi bagaimanapun, lima tahun, meskipun dia bermusuhan sekalipun, tetap Pak Jokowi adalah kadernya. Dia tidak pernah menyatakan keluar dari PDI Perjuangan, bahkan masih menghormati Ibu Megawati. Semestinya hal itu yang harusnya ditunjukkan. Nah, politik negara Indonesia, saya rasa itu bedanya. Kita itu toleransi. Kita tenggang rasa. Kita itu bisa beradaptasi. Adaptasi. Bisa melakukan politik bermufakat. Dan tidak dalam kondisi emosional, individual, atau egois. Kita tidak seperti di Amerika Serikat atau negara lain. Kita ini bangsa yang benar-benar menunjukkan sikap itu. Dan itu sudah ditunjukkan oleh The Founding Fathers kita, Pak Soekarno dengan Pak Hatta. Itu bagaimana hubungannya. Bahkan, Pak Hatta pun saat tahun 1956 dia mengundurkan diri sebagai wakil presiden, dia menyatakan memberikan kesempatan kepada Pak Soekarno untuk melaksanakan apa yang diinginkan. Nah, ini artinya begitu dewasa. Negarawan ya? Iya. Dan dia tidak melakukan ejek-ejekan. Nah, ini yang semestinya dibangun oleh... Budaya. Budaya seperti itu ya. Nah, budaya politik. Negarawanan ya. Sikap santun itu yang harus ditunjukkan oleh negarawan. Depan publik ya. Nah, itu jangan hanya bisa menyindir poco-poco. Tapi pada dasarnya ini juga poco-poco. Nah, ini yang disebut dengan poco-poco kepemimpinan. Maju bundur. Ntar dukung Pak Jokowi. Ntar mundur. Nah, ini kesalahan. Nah, juga ada yang menarik dari susunan ke pengurusan. Apa yang berbeda pengurusan yang sekarang ini? Karena ada dua orang tokoh setingkat nasional ya. Yaitu mantan capresnya mereka. Dibingin jadi pengurus kan. Ketua DPP. Kemudian Ahok juga jadi ketua DPP kan. Andika ya. Jadi tiga ini. Tokoh nasional ya. Masuk dalam daftar ke pengurusan. Dan tentu ada orang-orang yang dulu udah nggak ada di pengurusan baru itu ya. Nah, apa yang Anda lihat? Ketiga ini yang diangkat jadi ketua DPP ini? Ya, kalau saya melihat ada hal-hal menarik bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati menempatkan mereka karena kepercayaan. Yang kedua loyalitasnya. Dan yang ketiga tentu aspek bahwa ia punya sepak terjang yang sudah diakui di level nasional. Seperti Ahok ataupun Pak Andika dan memberikan kesempatan kepada Pak Ganjar dan segala macam. Namun permasalahan terbesarnya adalah bagaimana mereka ini bisa secara ideologis ini benar-benar menjalankan apa yang di ADART-kan ataupun apa yang menjadi konsep dari pemikiran dari Soekarno maupun dari PDI Perjuangan itu sendiri. Nah, ini yang harus diselesaikan. Karena PDI Perjuangan warnanya itu kecenderungan terbesar tetap masih dua warna. Satu sisi dia sangat elitis sisi yang lain dia selalu berbicara wongkilik. Dimana caranya mempertemukan sikap elitis dengan wongkilik. Nah, ini yang sering kali belum ketemu dengan PDI Perjuangan. Dan ini yang pernah terjadi di eranya Pak Jokowi Dodo. Bagaimana mereka menolak Pak Jokowi Dodo karena tampilannya belusukannya itu yang dianggap nantinya malah akan merubah tampilan mereka yang begitu sangat elitis begitu sangat dominan dengan uang ataupun kekayaan modal dan segala macam. Nah, ini adalah suatu hal yang perlu diperhitungkan. Kalau saya melihat bagaimana mereka menjalankan sebuah visi yang semestinya dilanjutkan dari Cahyo maupun dari Pramuno. Bagaimana membangun narasi dari bawah sampai ke atas. Nah, ini yang harusnya ada. Jangan sampai mereka yang sudah lama di tingkat bawah itu dikalahkan oleh mereka yang tiba-tiba datang di tingkat nasional. Mereka yang tiba-tiba punya pengalaman, punya jabatan, tiba-tiba main diajak saja di situ penempatannya. Nah, kalau penempatan-penempatan itu yang terjadi, saya yakin apa yang terjadi mirip seperti nanti di 2024. Orang-orang yang begitu punya ideologi atau begitu ngerti bagaimana berbicara kepada rakyat tentang rakyat itu dikalahkan oleh figur-figur yang tadi vote getter saja. Figur-figur yang datang tanpa kejelasan sebuah identitasnya itu. Dan ini yang harusnya dilakukan oleh PDI Perjuangan. dan saya rasa semestinya mereka-mereka ini ketika mau sampai ke level seperti itu, itu haknya Ibu Megawati memang. Haknya dari para pengurus. Tapi keran itu tetap harus dibuka dari bawah. Harusnya ada orang bawah yang naik ke atas. Jangan sekedar mencomot atas terus, elit-elit terus. Akhirnya nanti yang hadir di atas adalah yang punya modal kapital. yang tidak punya modal kapital, kasian. Yang effortnya sudah luar biasa, berpuluh tahun di PDI Perjuangan, tapi tidak mendapatkan apapun mereka. Persaingannya tidak akan terbuka. Kalau seperti itu, Oncel itu akan gampang, Oncel itu akan gampang di posisi puncak. Karena dia punya posisi uang yang lebih dominan, popularitas. Kalau sudah seperti itu, jelas. PDI Perjuangan tidak punya harga diri nantinya. Secara ideologi, secara identitas kepartainan. Nah, ini yang semestinya harus dikerucutkan oleh Pak di dalam rakernasnya nanti, ataupun di dalam suatu hal yang dibangun oleh PDI Perjuangan. Misal, Ibu Megawati bilang bahwa kita akan membangun visi-misi, program partai. Nah, ini yang harusnya dibangun dulu. Visi-misi program partai yang nantinya diturunkan ke daerah-daerah. Jangan sampai seperti kata Ibu Megawati, visi-misinya nanti para calon kepala daerah dibuat oleh konsultan politik. Nah, kalau sekarang wajahnya kan terbalik. Yang kita lihat wajah itu dulu. Wajah orang-orangnya bukan dari visi-misi dulu baru naikin ke atas. Semestinya kalau organisasi isi-misi, program kerja yang dibawa dulu ke levelnya. Dibicarakan dulu baru turunannya orang-orangnya. Nah, artinya benar-benar pas. Kalau sekarang saya rasa masih sama bahwa dia itu kader jenggot gitu loh. Cuman karena di atas aja berjenggot gitu loh. Dan dia tidak sampai ke bawah, tidak mengakar ke bawah. Dan hal-hal seperti itu adalah buyonan yang sudah biasa di orang-orang kita gitu loh. Mereka itu ya karena di atas di atas popularitas tapi dia tidak bisa mengakar. Nah, ini adalah suatu hal yang perlu diperhatikan. Luar biasa pandangan Anda. Nah, kemudian setelah Pak Prabowo sekarang sudah beberapa kali diundang keluar ya memberikan banyak pernyataan-pernyataan yang sepertinya ditanggapi positif sama pihak luar negeri ya. Nah, sekarang dalam rangka menuju pelantikan beredar banyak apa tuh? Nama-nama kabinet, anggota kabinet, bahkan ada di situ misalnya calon gubernur juga masuk dan seterusnya. Apakah itu gejala yang umum menurut Anda? Kalau saya lihat ini adalah gejala yang harus dihati-hatikan oleh Pak Prabowo. Karena pernah terjadi gejala ini di eranya Pak Jokowi dan itu begitu memalukan buat saya. Kenapa transaksionalnya itu terlihat jelas transaksinya ini. Ya, seperti waktu mau masukkan Pak Prabowo ditolak oleh Projo. Kemudian Projo menyatakan keluar tidak mendukung Pak Jokowi habis itu dapat kursi Wakil Menteri. nah ini terlihat sekali bahwa porsinya adalah dibagi-bagi. Dan terlihat juga bagaimana porsinya si kadar PDI berjuangan yang tiba-tiba sudah berbaju putih tapi lagi-lagi tidak jadi ditarik gitu loh. Dan airnya keluar kan di 2029. Nah ini adalah membuktikan jangan sampai ini menjadi alat negosiasi. Jangan sampai kemenangan Prabowo ini dinyatakan bukan kemenangan rakyat tapi kemenangan dari relawan. Kemenangan dari kerja kerasnya partai semata. Dan ini harus dibaca kemenangan relawan iya. Kemenangan partai iya. Tapi tetap kursi Menteri itu adalah punyanya prerogatif presiden. Dan tidak boleh dikutak-katik. dan jangan juga akhirnya kita melihat sebuah aturan ataupun sebuah cara yang dihasilkan akhirnya untuk memasukkan orang-orang saja. Seperti tiba-tiba anak-anak muda ditaruh di staf presiden ternyata hasilnya pada mundur gak ada yang kuat. Nah ini kan memalukan. Sangat memalukan. Atau kita bisa melihat bagaimana situasi waktu hal-hal itu terjadi di eranya Pak Jokowi. Bagaimana semua yang awalnya mau ngadakan acara seremoni tiba-tiba batal. Nah hal-hal ini tidak bisa dinegosiasikan seperti itu. Boleh banyak suara di luar. Ditampung boleh. Tapi tidak sampai diajadikan alat negoisasi. Negoisasi untuk soal kursi Menteri berapa partai yang tidak berpartai berapa kompensasi itu boleh. Cuma jangan nama-namanya diplot dan begitu ketakutan. Akhirnya wamen 15 orang dibentuk ke wakil Menteri 15 orang dibentuk. Tapi lama sekali mereka dilantik 10 orang kosong waktu itu. Dan ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa Pak Jokowi itu membesarkan tempat-tempat pundi-pundi buat nampung orang-orang yang sudah berjasa. kalau politik seperti itu itu sama saja menghina rakyat yang memberikan legitimasi itu rakyat. Yang memberikan legitimasi itu rakyat. Yang memberikan pengakuan itu rakyat. Relawan berapa jumlahnya? Tidak sampai relawan jumlahnya itu seperti sekarang kemenangannya Pak Prabowo satu putaran. Berapa banyak kader partai yang aktif? Tidak sampai. KTA pun saya yakin tidak banyak nah kok hal itu yang diperhitungkan sementara rakyat tidak diperhitungkan jangan sampai resafal pun juga takut tarik ulur ditanya dulu kira-kira gimana diganti dicopot hak prorogatif presiden dan presiden itu tidak boleh berpikir hal tersebut apalagi sudah menangnya luar biasa jadi elektoral support harus diperhitungkan tapi political support tidak boleh mengkebiri menghakimi elektoral support jangan sampai rakyat ini tidak didengar suaranya jangan sampai rakyat ini diabaikan bahkan kalau perlu Pak Prabowo menyatakan relawan atau apapun stop biar saya yang mengurus silahkan majukan nama-namanya saya yang mengurus kalau gak suka silahkan keluar nah itu lebih baik ketimbang Projo cuma gertak dikit kabur ditarik lagi sama Pak Jokowi udah ditarik lagi naikin jadi wamen dari wamen naik jadi menteri menteri ngurusin judi online aja gak bisa apa yang mau dibanggakan gitu loh luar biasa semestinya yang harus dipikirkan kembali oleh Pak Prabowo relawan gitu loh jadi wamen jadi menteri ternyata ngurus judi online aja gak berani mengungkapi apa yang mau dibanggakan luar biasa terima kasih ya terima kasih anda akan lagi acara saya juga aduh luar biasa selamat menikmati selamat menikmati